Halo para penggemar suyanto.id, kita ketemu lagi pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan saudara semua selamat, walafiat, dan sejahtera. Dan seperti biasanya, channel suyanto.id selalu melakukan pembelajaran sepanjang hayat dengan melakukan berbagai pengetahuan. Dan dengan demikian kita bisa mendapatkan informasi-informasi untuk pembelajaran sepanjang hayat. Kali ini, ketemu kita adalah Bapak Didik Suhardi, PSD. Beliau adalah staf ahli transformasi birokrasi dan merangkap staf ahli stabilitas politik dan pemerintahan di Menko PMK. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Didik. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bro. Ya, oke. Sehat ya? Sehat Pak Didik? Alhamdulillah, Bro.b Suyanto sehat, walafiat ya? Alhamdulillah, kita sehat. Walaupun semakin menua, tapi harus sehat. Ya, seperti padi semakin tua, semakin merunduk, tapi kita semakin tua, semakin sehat saja lah. Amin, amin. Selalu sehat, Bro. Amin. Walaupun saya mencapkan selamat ulang tahun, Bro. Ya, terima kasih Pak Didik. Walaupun telat sehari, tapi saya kira maknanya sama. Semoga selalu sehat walafiat, terus berkarya, dan diberi umur panjang, dan diberi rezeki yang melimpah, Barokah. Amin. Amin. Terima kasih. Mudah-mudahan doa itu dikabulkan untuk kita semua. Amin, amin. Dan tidak terasa sudah 68 tahun hidup di dunia ini, Pak Didik. Luar biasa. Ya, oke Pak Didik. Kita kan pandemi ini sudah setahun yang kita jalani menurut ukuran, menurut ukuran pembelajaran di sekolah. Menurut tahun sekolah. Nah, kita ini, saudara-saudara, tema kali ini adalah akan berbicara mengenai learning loss. Jadi, apa saja yang hilang dalam proses belajar itu. Nah, akan kita diskusikan dengan Bapak Dokter Didik Sohadi. Pak Didik, bagaimana itu? Learning loss yang terjadi ketika kita daring-daring seperti ini terjadi seperti apa, Pak Didik? Terima kasih, Rob. Selamat pagi para pecintasuyanto.id. Pagi hari ini kita ketemu kembali dalam rangka membahas tentang learning loss yang tentunya harus kita minimalisir karena pada dasarnya learning loss itu nanti akan muaranya pada loss generation. Jadi, oleh karena itu, ini harus betul-betul kita minimalisir. Tentu COVID-19 ini memang kita belum tahu, Pak. Secara tuntas itu akan selesai kapan. Nah, namun demikian kita berupaya terus. Tentu pemerintah dan dalam hal ini mungkin Kementerian Pendidikan dan Budayaan juga telah berupaya agar learning loss ini tidak terlalu besar dalam artian semaksimal mungkin kita tetap memberikan layanan kepada anak-anak kita. Nah, memang yang perlu kita diskusikan pada hari ini, Prof, terkait dengan kira-kira alternatif apa saja yang bisa kita lakukan sehingga kita bisa meminimalisir learning loss itu. Nah, yang memang menjadi hal yang sangat dominan pada saat ini adalah penggunaan media daring ya, Prof ya. Media daring yang tentu juga memang ini cukup penting ya. Namun demikian, kita perlu mengklasifikasikan tentang kondisi di Indonesia. Ya, betul. Di kondisi di Indonesia ini ada tiga klasifikasi. Pertama, klasifikasinya daerah yang internetnya melimpah. Jaringannya melimpah infrastrukturnya. Baik listrik maupun jaringan internet. Yang kedua, daerah-daerah yang terbatas. Infrastrukturnya terbatas. Internetnya masih belum lancar. Kemudian juga listriknya juga belum lancar. Kemudian yang ketiga, daerah-daerah yang memang remote. Remote, isolated. Yang memang ini perlu perhatian khusus. Kalau untuk daerah yang infrastrukturnya memadai atau melimpah, ini saya kira upaya kemdikut atau pemerintah sudah boleh dikatakan sangat mencukupi. Karena kebetulan waktu menterinya Pak Muhajir, kita juga sudah meluncurkan digitalisasi sekolah, dengan memberikan tablet sebanyak Rp1.750.000 tablet kepada sekolah-sekolah yang mendapatkan pos afirmasi dan pos kinerja. Kemudian juga akhir-akhir. Afirmasi dan kinerja itu tentu sangat mendorong sekolah-sekolah yang di daerah-daerah yang internetnya itu mencukupi dengan program tabletikasi. Itu untuk mempunyai program-program belajar yang bersifat daring. Itu sudah mencukupi saya kira ya. Ya betul. Itu setelahnya itu tahap awal dulu, Pak. 2019. Kemudian 2020 itu kan sebetulnya waktu itu Pak Muhajir juga memprogramkan hampir 5 juta tablet. 5 juta tablet dan 600 ribu laptop untuk guru. Itu sudah kita programkan dulu untuk 2020. Tapi sayangnya Mas Nadiem mungkin enggak tahu kalau akan ada pandemi COVID direvisi dan dijadikan pos reguler. Akhirnya tidak terjadi apa-apa 2020. Jadi sekarang itu bos afirmasi dan bos prestasi ya. Itu sudah enggak ada lagi. Kinerja. Masih ada Pak. Cuma peruntukannya yang 2020 itu disamakan dengan bos reguler. Waktu zaman Pak Muhajir kan peruntukannya dibedakan. yaitu untuk digitalisasi sekolah. Oke. Ya 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 ya. Dengan memberikan tablet dan juga diisi dengan rumah belajar. Oke. Rumah belajar yang, ya Alhamdulillah ada rumah belajar itu. Kalau enggak ada rumah belajar, saya kira di Put kemarin akan kesulitan sekali untuk memberikan layanan kepada sesua-sesua kita. Nah 2020 itu diprogramkan lagi, sebetulnya 5 juta, yaitu sebagian dana dari APBN, kemudian sebagian besar, yaitu dari bos kinerja dan bos afirmasi yang jumlahnya 4,3 triliun. Jadi itu hanya menggeser peruntukannya atau on top bos-bos yang reguler itu, untuk tablet-tablet itu? Ini on top Pak. Oh on top ya? On top ya. Ini dulu sekitar mulai 2019 Pak. Ini dulu juga perjuangan kita, bahkan dulu bos kinerja itu saya minta tambah, waktu itu saya masih sekjen, saya minta tambah 1 triliun dan diberi oleh Menteri Keuangan, sehingga menjadi 4, sekian itu. Tadinya hanya 3, sekian. Oke. Kemudian saya tambahin 1 triliun, ditambahin oleh Kementerian Keuangan 1 triliun, sehingga 4,3. 4,3 itu yang untuk program tablet itu tadi? Ya rencananya, yang 2019 sih ya, yang 2020 rencananya itu diulangi lagi. Tapi itu on top anggaran bos, dan itu mirip-mirip seperti DAK gitu ya? Betul. Betul. Oke. Memang namanya DAK juga itu ya? Oke. Tapi peruntukannya khusus untuk digitalisasi sekolah. Saya kira untuk yang internet melimpah ini sudah mencukupi lah. Ya kelihatannya 2021 akan diprogramkan digitalisasi sekolah lagi. Nah kemudian untuk yang infrastrukturnya terbatas, tentu kita pada saat itu juga sudah menyiapkan namanya rumah belajar berbasis offline. Jadi tidak menggunakan internet, tapi disediakan server, disediakan data begitu, sehingga ketika infrastrukturnya terganggu, anak-anak tetap bisa belajar. Dan ini sangat efisien, kita tidak tergantung listrik, tidak tergantung jaringan, maksud saya, sehingga anak-anak tetap bisa belajar. Nah ini sudah dipraktekan juga, Prof. Karena kan digitalisasi sekolah kemarin, waktu zaman Pak Muhajir, dimulai memang di daerah pinggiran. Karena kan itu sekaligus menjalankan perintah Pak Jokowi agar kita membangun dari pinggiran. Makanya digitalisasi sekolah yang dicanangkan oleh Pak Muhajir, itu mulai dari Pulau Onatuna. Oke, seperti makan bubur panas. Seperti makan bubur panas. Jadi dimulai dari yang pinggir-pinggir, biar bisa dimakan, baru lama-lama nanti yang tengah baru dimakan. Nah yang memang perlu dipikirkan, dan menurut saya sampai sekarang ini belum optimal, itu yang daerah 3T, Prof. yang isolated, remote, yang diverse area ini. Jadi yang ini menurut saya ini perlu dicarikan jalan keluar. Nah kita sebetulnya punya pengalaman, mungkin Prof, yang masih ingat ketika kita melaksanakan SMP terbuka. Sekarang CLC, Community Learning Chamber yang ada di Kina Balu, sekarang sudah merambah ke Sarawak, ke Johor, Kucing. Itu adalah salah satu modul yang kita gunakan untuk anak-anak SMP terbuka. Dan juga itu digunakan juga oleh paket A, paket B, paket C, saya kira. Nah modul ini tentu pendekatannya lebih banyak menggunakan ini, menggunakan printed material, Prof. Printed material. Dan kalau kita bicara modul, modul ini adalah self-learning yang memang cara pengembangannya juga berbeda dengan buku biasa. Kan syarat dari modul ini kan self-instruction, salah satunya. Ada self-instruction, ada self-contain, jadi kontainnya juga menjelaskan sendiri, kemudian stand alone, kemudian adaptif, kemudian user-friendly. Jadi itu adalah ciri-ciri yang namanya modul. Karena modul itu kan bahasanya tidak seperti buku paket atau buku-buku yang dari lapangan, tapi bukunya seperti dialog. Bahasanya seperti dialog. Jadi anak-anak merasa diajak berkomunikasi dengan buku itu sehingga mudah mengerti. Nah ini mestinya menurut saya harus dilakukan besar-besaran, karena dengan modul ini juga menghindari kejurnuhan pada anak-anak kita. Yang berbasis daring itu memang kita harus akui kelemahannya lumayan. Misalnya untuk anak-anak di kelas rendah, di PAO, di kelas rendah, di SD itu, kemampuan mereka untuk bertahan di depan komputer itu luar biasa. Itu sangat rendah. Paling satu jam itu paling banyak. Habis itu sudah dia lari-lari, dia makan, bahkan tiduran, bahkan ini. Tapi itu tidak bisa dilarang. Karena kalau enggak, dia malah lebih stress lagi. Nah, kalau kita bisa menggunakan modul ini, artinya modul ini sebetulnya cocok juga untuk daerah-daerah yang infrastruktur internetnya melimpah juga. Karena memang pendekatannya beda. Kayak baca ini lah. Kalau modul ini memang gambarnya tidak banyak. Tapi saya kira bisa dimodifikasi modul, tapi ditambahkan gambar-gambar sehingga anak seperti baca kome. Baca kome itu kan anak-anak itu kalau baca kome, itu dua jam bisa dua buku. Dan mereka apal betul itu. Mereka ngerti betul apa yang dia baca itu. Itulah dulu yang menginspirasi kita juga. Ketika saya masih direktur SMP mengembangkan bahan ajar berbasis kome, yang itu mendapatkan muri, rekor dunia muri. Rekor dunia muri, berbasis kome, berbasis kartun, yang itu semua dua-duanya dapat rekor muri itu. Itu zaman kita itu. Tapi rekor muri nggak didengar. Sehingga dilewati saja, Pak Didik. Jadi mumpung ini masih ada waktu, dan saya kira namanya modul ini itu suatu bahan ajar yang menurut saya tidak tertinggal oleh zaman. Jadi kapanpun dipakai itu masih bisa. Dia bisa dibawa kemana-mana. Misalnya harus pergi, modul bisa dibawa, anak-anak tetap bisa baca. Jadi saya kira ini satu pendekatan yang menurut saya perlu dipertimbangkan untuk tetap dikembangkan dan digandakan. Dan ini juga sekaligus ini, Prof. Kalau kita bisa mengembangkan modul ini, kita gandakan, otomatis ini akan menggairahkan dunia ekonomi. Otomatis nanti percetakan akan hidup, pengiriman akan hidup. Jadi ini luar biasa saya kira dampaknya. Dan modul itu baik ada pandemi maupun tidak, itu akan berguna terpake terus. Dan modul itu basisnya filosofinya juga buku, tetapi modelnya beda. Dan buku itu merupakan guru yang tidak kenal maras. Jadi modul itu lebih merupakan guru yang tak kenal marah. Sehingga anak-anak itu bisa berinteraksi dalam membaca itu. Sambil menggalakkan literasi, itu sangat bagus Pak Didi. Dan tahu Pak literasi orang kita itu yang sudah dewasa saja membaca perintah, membaca undangan itu pada enggak tahu Pak Didi. Kita misalkan saja Zoom misalkan saja. Itu ketika diundang, Pak saya ngajar Pak maaf. Masa ngajar jam 8 malam. Dia enggak tahu 8 malam antara 8 p.m. dengan 8 a.m. Enggak tahu. Banyak sekali. Ini kan simbol literasi. Membacanya enggak banyak. Modul itu pun saya kira juga berguna Pak Didi. Di tempat-tempat yang internetnya sudah memadai. Bukankah itu menjadi pengayaan juga? Ya, betul Pak. Saya kira, makanya tadi saya sampaikan juga, memang target utama adalah untuk mengatasi anak-anak yang secara infrastruktur jaringan maupun listriknya tidak ada. Maka modul ini saya kira satu-satunya. Tapi bagi daerah-daerah yang internetnya melimpa, saya kira ini modul juga tetap bisa menjadi bahan penunjang. Sehingga anak-anak punya pilihan. Kalau misalnya dia bosan menggunakan daring, dia bisa menggunakan modul ini. Dan modul ini saya kira ini bisa juga sebagai alat untuk mendidik anak-anak kita supaya mempunyai daya tahan untuk membaca lebih lama. Kan anak-anak milenial sekarang ini, itu kalau membaca hal-hal yang panjang itu cenderung bosan. Maunya simpat. Jadi saya kira ini harus kembali kita bahwa tujuan pendidikan ini bukan hanya sekedar memberi pengetahuan, tapi juga membentuk karakter-karakter yang saya kira ini diperlukan oleh anak-anak kita, yaitu daya tahan, kemudian mau belajar untuk yang berguna untuk kemasyarakatan, yang sifatnya pendidikan karakter, yang itu memang diperlukan oleh anak-anak kita. Iya, dan kalau tidak begitu, learning loss dari keliangan belajar itu bahwa anak-anak belajar tapi enggak mendapatkan apa-apa, itu ya sangat mungkin terjadi ketika andalannya hanya daring. Karena prinsip belajar itu kan memang kalau hanya single method itu kelemahnya ada. Dan sekarang ini kelihatannya daring itu kan hanya memindahkan hal-hal di kelas ke laptop. Jadi akhirnya siswanya itu menjadi posen, enggak bisa berinteraksi, terutama interaksi emosional dengan teman-temannya, dengan gurunya itu luar biasa. Nah ini modul juga bisa. Selain modul, ada enggak caranya untuk menghindari learning loss? Selain modul, saya kira ini Pak, jadi ada satu kalau kita mempelajari lagi tentang Bapak Wilosofi Kihaja Dewantar, tentang Tribusat Pendidikan. Dan Tribusat Pendidikan itu kan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Kita selama ini memang agak kurang melibatkan masyarakat dalam dunia pendidikan. Masyarakat atau orang tua ini hanya dilibatkan ketika kita untuk minta bantuan biaya. Kemudian kalau mungkin anaknya ada yang nakal. Kita belum pada mendidik untuk menjadi masyarakat belajar. Nah disinilah yang saya kira saatnya kita menerapkan teori Kihaja Dewantara ini. Bagaimana kita melibatkan masyarakat, melibatkan keluarga lebih banyak, sehingga pendidikan karakter ini tidak hilang. Dan kalau masyarakat kita itu sudah sadar dan melek tentang pendidikan lebih tinggi, maka tidak terjadi lagi di sekitar sekolah itu. Ada orang jual rokok, ada orang jual minuman, apalagi bahkan jual ganja. Nah disamping itu juga yang kita perlu pahami betul bahwa belajar garing ini sekarang itu yang berperan lebih banyak itu adalah keluarga. Guru itu tidak bisa apa-apa. Guru hanya menyampaikan materi, kemudian yang di rumah adalah orang tuanya. Nah itu kita juga belum banyak melibatkan itu. Jadi oleh karena itu saya kira sekali lagi filosofi pendidikan Kihaja Dewantara ini nanti mulai sekarang sampai kapan pun ini harus menurut saya perlu kita jalankan dengan baik. Sehingga pendidikan itu tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi keluarga dan masyarakat juga ikut terlibat. Dan setelahnya sudah banyak contoh-contoh masyarakat yang keterlibatannya dalam pendidikan tinggi sehingga namanya jam belajar, masyarakat belajar itu ada. Di Jogja juga ada, di Tangerang ada, di beberapa daerah ada. Cuma memang ini perlu kerja keras agar ini bisa tercipta. Dan ini momentum yang bagus untuk belajar melakukan itu. Iya, itu supaya tujuannya, supaya masyarakat itu mendukung proses belajar sehingga menjadi budaya belajar. Sehingga mereka, para orang tua masyarakat itu memiliki sikap, memiliki role, artinya bisa sebagai role model bagi anak-anak. Nah, lingkungan belajar tadi, keajian itu tiga, Pak Didi. Jadi, tingkat keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Tiga itu, saya kira tiga. Tapi, sekarang ini, ini harus ditambah satu, Pak Didi. Seperti sama dengan 3R, reading, writing, math. Itu sudah 20 tahun yang lalu, sudah ditambah jantri RC, computer literacy. Matanya sekarang ini sangat mutlak dituntut untuk belajar. Nah, yang saya maksudkan, tripusat itu harus ditambah pusat lagi. Sehingga akhirnya tidak tripusat, catur pusat. Yang pusat yang satu ini, Pak Didi, saya namakan media sosial. Media sosial itu pembelajarannya luar biasa, sangat efektif untuk anak-anak. Dan sekarang, ini sangat memprihatinkan. Media sosial itu isinya video-video yang itu sangat porno, sangat jorok, sangat tabu, banyak sekali. Meskipun demikian, yang nonton, begitu di launching videonya, di upload videonya, satu minggu itu sudah 5 juta. Mudah-mudahan dari 5 juta itu, ya tidak mudah-mudahan. Saya yakin ada pelajar di situ. Dan mudah-mudahan tidak keluarga kita akan hanya begitu doanya. Itu harus di manage itu, yang pusat keempat itu, media sosial. Karena itu juga predator terhadap pendidikan dan sumber untuk provokasi dan inspirasi terhadap learning loss terhadap anak-anak kita. Karena anak-anak kita diberi provokasi dan imajinasi tentang kehidupan manusia, dewasa seperti hubungan suami-istri itu sudah biasa saja. Jadi media sosial itu beda yang beredar. Ini gimana Pak Didik, menurut Pak Didik? Ya, betul. Saya kira yang Prof. Wianto sampaikan tentang media sosial sebagai sarana untuk belajar ini saya kira juga penting. Nah, di sini mungkin perlu, mungkin masyarakat ya dalam hal ini, mungkin penyelenggara pendidikan dan juga masyarakat pemerhati pendidikan harus mulai mengisi konten-konten di media sosial ini untuk hal-hal yang bersifat pendidik. Misalnya karakter building, termasuk juga mata pelajaran-mata pelajaran yang ringan yang bisa dicampaikan melalui media sosial, saya kira itu juga bagus. Karena apapun juga, kalau kondisi media sosial kita masih seperti sekarang, saya kalau baca isi media sosial luar biasa, prehatin betul. Seperti anak-anak yang tidak pernah dididik di sekolah. Bahkan orang meninggal pun malah ada yang disyukurin. Saya kira, wah ini gimana ya kok, bisa kayak begini. Seperti tidak punya, tidak bertuhan begitu loh. Ini saya juga perhatikan sekali kok, bisa seperti ini. Nah, tentu ini harus dididik. Nah, caranya bagaimana? Nah, saya kira dunia pendidikan bisa memanfaatkan ini, Bro. Yaitu membuat konten-konten. Kita buser juga namanya, tapi buser isinya mendidik. Mendidik termasuk membangun karakter building. Nah, tentu walaupun karakter ini kan bukan hanya sekedar, kalau teorinya Thomas Leguna kan bukan hanya sekedar moral knowing dan moral feeling, tapi juga termasuk moral action. Nah, barangkali di medsos ini kita juga bisa sajikan hal-hal yang sifatnya best practices, atau model-model yang sudah berjalan baik, dan itu bisa menjadi bacaan bagi para pecinta medsos ini, sehingga mereka tidak hanya diisi oleh konten-konten yang sifatnya negatif, dan itu bisa membuat pikiran anak-anak kita jadi tambah rusak, karena sering membaca konten-konten yang sifatnya negatif. Jadi hal-hal yang sifatnya hit speech itu luar biasa, saya kira itu harus benar-benar kita kurangi dengan mengisi konten-konten yang positif di media sosial. Ya, ini kalau dikonseptualisasikan pikiran kita ini adalah bahwa media sosial, kalau saya memang itu saya rumuskan sebagai catur pusat, yaitu yang pusat yang keempat, di samping diacar. Saya kira diajar kalau masih hidup pun itu juga happy dengan pikiran kita, Pak Didi, karena secara yang penting kan apa, ada niteni, niroke, nambai. Nah, tugas kita adalah nambai apa yang beliau pikirkan. Dia sosial pertama yang video, Pak Didi, luar biasa. Padahal video itu menurut teori, itu bisa menanamkan informasi, bisa menanamkan pengetahuan dengan lebih gampang. Karena melibatkan banyak indera, penglihatan, kemudian pendengahan. Itu luar biasa. Dan di video itu, kalau kita bersyukur, itu masya Allah. Sekarang kalau kita paling jelek bilang, oh sialah, apa-apa. Kalau di video sekarang itu sudah menyebut-nyebut hewan, Pak Didi. Hewan yang biasanya nggak boleh disebut, ini disebut-sebut, luar biasa. Dan saya kira itu peran keluarga juga penting untuk mengendalikan anak-anak yang punya gadget. Setiap anak diberi gadget, tidak menjamin bahwa dia tidak masuk ke situs yang bukan situs yang harus dilihat. Artinya tidak sesuai dengan umurnya. Karena pornografi-nya luar biasa. Pemerintah perlu regulasi, menurut saya, Pak Didi. Kalau diregulasi, bagaimana menurut Pak Didi? Saya kira mungkin regulasinya itu tadi, Pak. Bentuknya bukan, karena kan di film pun sekarang sedang dikembangkan namanya sensor mandiri. Sensor mandiri itu artinya masyarakat diedukasi sehingga mereka paham, oh ini jelek, ini bagus, ini cocok untuk saya, ini tidak cocok. Yang gitu-gitu itu mungkin itu perlu kita lakukan di dunia pendidikan dalam bentuk mengedukasi, dalam bentuk bagaimana menerapkan dalam menggunakan media yang bijaksana. Sehingga kalau edukasi ini berhasil, maka otomatis anak-anak kita tidak akan membaca hal-hal yang kayak gitu. Jadi, ini prinsipnya mandiri. Karena kalau dalam bentuk aturan, orang Indonesia itu kan anak-anak apalagi kan curiosity-nya, keingin tahunya tinggi malah. Lalu kalau dilarang-larang itu malah pengen dilihat. Jadi, edukasi dalam bentuk seperti itu mungkin bisa lebih cepat, bisa dicerna oleh anak-anak kita. Walaupun pada hal-hal tertentu memang hal-hal yang sifatnya regulasi itu penting juga. Misalnya untuk hal-hal yang sifatnya pornografi, yang itu tentu hal-hal yang sifatnya minuman keras, atau hal-hal yang efek negatifnya itu langsung mengenai anak-anak kita. Itu saya kira mungkin harus lebih keras aturannya. Saya kira kita kalau mandiri-mandiri itu kurang cepat tadi. Yang saya maksud regulasi itu bukan dalam bentuk undang-undang atau aturan yang jelas. Misalkan di medsos itu di-create keyword yang tidak bisa anak-anak itu masuk ke situ. Atau ketika keyword tertentu itu di-ucapkan, maka dia tidak bisa diakses. Hal sebetulnya saya yakin bisa. Di Cina juga saya galak sekali mengendalikan medsosnya. Di sini mungkin karena tidak begitu diperhatikan, karena penyumbang pajak besar sekali. Mereka yang punya influencer, punya pengikut puluhan bahkan ratusan juta dengan video-video dia itu luar biasa. Pajaknya tinggi sekali. Tapi itu juga sumber learning loss yang luar biasa kalau kita biar. Jadi keprihatinan kita semua itu. Mestinya harus ada yang mikir pada ide itu. Gimana itu? Saya kira betul, Prof. Memang ini harus kita seperti ini. Seperti kita punya kartu kredit. Begitu kita tidak bayar, sudah diputus. Kalau ini bentuknya lain. Kalau kita menulis sesuatu yang katakan negatif konten, itu langsung hilang. Kan bisa seperti itu. Jadi tidak nampak. Ini kan sementara ini masih bebas, betul terbuka. Saya kira ini perlu para pendidik kita, para pecinta suyanto.id, suyanto.id perlu kita memulai kampanye ini dengan membuat aplikasi-aplikasi. Kalau ada aplikasi yang sifatnya untuk menghilangkan hate speech, atau kata-kata jorok, atau burno, segala macam, yang sifatnya negatif ini langsung clear all. Itu saya kira bagus sekali. Tidak sempat terbaca. Betul itu, Prof. Saya kira itu ide yang bagus. Perlu kita undang para pecinta dunia maya ini untuk mengembangkan aplikasi-aplikasi media sosial yang bisa mengurangi hal-hal atau konten-konten yang sifatnya negatif. Ya, itu memang harus menjadi kesadaran bersama. Dulu Pak Didik, zaman sebelum ada video di medsos, ketika TV sedang menjadi mainstream, dulu kan juga menjadi concern para pendidik, bahwa dulu zaman TV saja, anak-anak itu 75% waktunya digunakan untuk nonton TV, tidak untuk belajar. Nah, sekarang dengan kemudahan, dengan medsos seperti ini, dan bahkan sekarang TV sudah ditinggalkan ke medsos semuanya, nah, ini juga merupakan sumber learning loss yang luar biasa. Jadi, ini memang kita harus pakat membuat konten-konten alternatif. Nah, kita membuat syanto.id ini maksudnya untuk konten alternatif. Tapi memang, kalau kontennya itu alternatif dan agak-agak memberi informasi yang pendidik itu, yang nonton itu enggak banyak Pak Didik. Tapi kita harus memang tetap tegar. Kita ngomong terus walaupun tidak ditonton. Lama-lama akan memang ada habituasi. Orang kalau dari karakter yang selek dibayangan baik, itu menurut riset habituasinya harus seratus kali. Harus diulang-ulang seratus kali. Kalau tidak, ia akan berubah. Nah, saya kira kita sudah banyak memberikan inspirasi, kecuali Pak Didik ada pesan yang khusus berhadap para guru, sesuai, terhadap kaitannya dengan learning loss. Silahkan Pak Didik. Ya, saya kira kalau kita nunggu jenuh anak-anak itu terhadap hal-hal yang sifatnya negatif dan itu bisa mengakibatkan learning loss, saya kira mari kita sekarang berlomba-lomba untuk membuat, menyediakan, mengembangkan materi-materi di media sosial yang sifatnya mendidik, entah itu bersifat mata pelajaran, entah itu bersifat penanaman karakter, penanaman nilai, atau kebiasaan-kebiasaan baik, yang itu bisa kita lakukan melalui media-media seperti yang dikembangkan oleh Prof. Dianto ini. Saya kira bagus untuk segera kita mulai. Kalau kita nunggu jenuh, nanti takutnya ke guru learning loss kita sudah terlalu besar. Kita rugi. Saya kira itu Pak. Ya, betul. Baiklah. Terima kasih Pak Didi bersama saya. Mudah-mudahan tetap jalan kesehatan. Dan saudara-saudara, para penumpang suyanto.id, jangan lupa klik subscribe, andai kata Anda merupakan orang baru, yang baru melihat suyanto.id. Supaya ketika klik subscribe, Anda akan mendapatkan video yang terbaru dari suyanto.id. Begitulah Pak Didi ya, kita akhiri. Terima kasih Pak. Ya, sehat semua. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.